baik mari kita lihat masalah selanjutnya pada skala dan skalaan gambar ya di dalam game Coba anda buka yang game ini ya yang game ke tabel ini kalau kita jalankan di iPhone X itu no problem jadi layarnya terlihat baik Oke saya akan coba tunjukkan letak masalahnya ya teman-teman kita masih bisa bermain dengan baik ya dengan benar tapi apa yang terjadi kalau kita jalankan di device yang resolusinya lebih kecil Apple iPad nah Anda bisa lihat jarak bola dengan layar menjadi mepet dan jarak bangunan dengan layar juga menjadi pepet nah ini permasalahannya adalah akan sangat susah sekali ketika kita menarik bola ini ya maka bolanya akan mepet dengan layar jadi kita nggak bisa mendapatkan lontaran yang yang kuat ya saya demokan ya saya coba tarik saya tarik ke belakang nah ini kena layarnya kan saya lepaskan akhirnya hanya seperti itu oke teman-teman ini adalah problem ya problem multiskale artinya game yang kita rancang itu hanya untuk resolusi tertentu dan di video sebelumnya Anda belajar bagaimana membuat device independent UI nah sekarang bagaimana untuk mengakali ini agar komponen di dalam game kita itu independen juga terhadap resolusi nah kita akan lihat sebentar lagi salah satu solusinya adalah kita bisa bermain-main dengan size-nya kamera ya jadi kalau Anda klik kamera kemudian Anda lihat ada size di sini Anda bisa ubah-ubah ukurannya ya misalkan di di-zoom in atau di-zoom out oke nah Anda bisa membuat skrip dynamic zoom ya dynamic zoom untuk mengadjust nilai ini apabila Anda lihat ukurannya layarnya mengecil resolusinya lebarnya menilai maka kita bisa naikkan tingkat size-nya ya seperti ini Anda bisa bermain-main seperti ini ada solusi lain ya yakni ini menggunakan kamera yang lebih advance ya mungkin Anda sudah pernah coba sih week-week sebelumnya kita pernah gunakan sinemesin kamera nah salah satu fitur sinemesin kamera adalah kita bisa membuat yang namanya dynamic zoom oke jadi tidak Anda tidak perlu repot-repot mengatur atau membuat algoritma scalingnya untuk mengatur ukuran size kamera defaultnya Anda bisa manfaatkan fitur dari sinemesin oleh karena itu di game ini coba kita masukkan sinemesin teman-teman jadi masuk ke package manager oke sudah kemudian kita ketik sinemesin oke sinemesin install tunggu sebentar hingga selesai instalasinya oke setelah sinemesinnya terinstall kita coba ganti dulu ke device yang lain nah kita akan menggunakan sinemesin yang target group camera secara prinsip target group camera ini adalah kamera sinemesin yang secara cerdas bisa melihat look at gitu ya mentarget objek-objek yang kita anggap sebagai bagian dari grup sehingga kamera akan dan tetap terpaku di dalam objek-objek tersebut nah ini teknik ini bisa kita gunakan untuk melakukan dynamic zoom di dalam game kita misalkan disini saya saya tempelkan sebuah objek left dan sebuah objek right dan kita paksa sinemesinnya agar melihat kedua objek ini ya kita bisa tambahkan langsung teman-teman dengan cara kita mengklik kanan create empty ya oh sorry bukan di bukan di dalam app manager saya hapus dulu di dalam sampel sinya ya create empty nah kita kasih nama left kita eh kita lihat isinya luta objeknya di mana oke nah dia akan diposisikan diposisikan di posisi 0 kita rubah X nya jadi 10 teman-teman ya si objeknya ini eh sorry sini aja lah bukan 10 maksudnya nah kita pasang disini objeknya yang left oke kemudian kita duplicate objek left ini menjadi objek right ya kita beri nama right oke nah kita posisikan dia di kanan jadi kita drag ke kanan objeknya terus ke kanan seperti ini nah oke jadi kita punya dua objek left ada di kiri dan right ada di kanan untuk selanjutnya kita masukkan sinemesin create target group camera ya kita masukkan nah disini anda bisa lihat eh akan muncul kamera cm vcam 1 ya di mana ada properti untuk mengatur kamera sinemesinnya dan target group nah target group ini adalah eh patokan target dari kamera sinemesin jadi kamera sinemesin akan berusaha eh tetap agar semua grup semua objek yang ada di dalam grup ini tetap terlihat di dalam kamera dalam contoh kasus ini kita bisa masukkan left dan right coba saya kasih contoh left nya kita drag ke sini maka sinemesin akan kamera sinemesin akan mengarah ke bagian left ya bagaimana dengan yang right kita coba cemplungin juga yang right ke sini maka otomatis sinemesin akan berusaha agar objek left dan right tetap terlihat di layar left nya disini right nya disini tetap terlihat di layar jadi kalau kita coba jalankan di simulator oke seperti ini ya ya mungkin jaraknya terlalu jauh teman-teman nanti kita bisa adjust lagi kalau saya ganti ke layar yang lebih kecil dan anda masih bisa bisa melihat dynamic zoomnya bekerja dengan baik ya jadi jaraknya tetap ter-maintain dengan baik oke oke dengan mengubah left dan right nya anda bisa mengatur agar eh skillnya pas gitu ya tepat gitu ya jarak antara antar bolak dengan kiri layar dan jarak antara bangunan dengan kanan layar itu sudah pas sehingga waktu anda rubah untuk device apapun maka anda bisa lihat dynamic zoomnya berjalan ini baru kiri kanan ya yang atas bawahnya memang belum dibuat ya tapi nanti anda bisa adjust sendiri anda bisa jadikan target group untuk mengincar agar cinemesin mengincar target-target tersebut ya sehingga anda bisa lihat dynamic zoomnya berjalan oke dengan demikian jadikan tampilan game anda akan independen tidak peduli resolusi smartphone pengguna ya dijamin tampilan UI anda akan tetap konsisten gitu ya silahkan dicoba dulu oke dengan demikian kita sudah bisa menciptakan UI yang independen baik dari sisi user interface button-buttonnya dan juga dari sisi game-nya itu sendiri ya jadi agar UI yang anda buat independen anda bermain dengan canvas scaler ya canvas scaler scale with screen size kemudian untuk memposisikan objek-objek di layar anda selalu perpatokan dengan anchor oke teman-teman kemudian jika ingin agar gamenya ya aman gitu ya anggapannya ya aman ketika dimainkan di berbagai macam jenis device anda bisa bermain-main dengan cinemesin ya cinemesin kamera yang menggunakan target group nah oke jadi demikian itu adalah beberapa solusi ya yang bisa anda terapkan agar device anda menjadi independen ya ini solusi yang menurut saya jauh lebih baik ya daripada kita membuat algoritma sendiri atau kita menge-adjust ya menge-adjust tampilan menggunakan program itu akan lebih repot ya daripada kita menggunakan cinemesin dan canvas scaler oke selamat mencoba untuk game-game anda semoga anda bisa membuat game yang istilahnya device independen terhadap semua smartphone oke sampai jumpa lagi dengan tutorial atau materi yang lain